Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Nenek moyangku seorang pelaut Gemar mengarungi luas samudera Menerjang ombak Tiada takut Menerjang badai Sudah biasa Bagaimana suara otan? Merdub kan? Nggak kalah kan sama suara kak Raisa? Sambil nyanyi-nyanyi, kali ini otan ikut paman-paman nelayan untuk memancing ikan tenggiri Kalau disini sih terkenalnya dipanggil jeng riri Informasi yang otan dapat nih Perairan tuban ini merupakan salah satu penghasil ikan tenggiri Baiklah paman Langsung kita pancing ikannya Wihdih Buidih Mantap Belum apa-apa langsung dapat Bagaimana paman? Dan dapat ikan yang gede nggak? Wah, kok malah dapatnya ikan kecil? Katanya kita nyari ikan tenggiri Ternyata ikan-ikan kecil ini bukan tangkapan utama. Tapi ini adalah ikan-ikan umpan yang akan digunakan untuk memancing ikan tenggiri. Wah, sepertinya umpannya udah cukup tuh paman. Yuk, let's go. Kita langsung memancing ikan tenggiri. Waktu yang tepat untuk memancing ikan tenggiri adalah saat pagi hari, tepat saat matahari baru terbit. Saat seperti ini, ikan tenggiri banyak keluar untuk mencari makan. Tuh, benar kan? Belum apa-apa, pancingan paman nelayan sudah dimakan ikan. Ayo, paman, tarik pancingannya. Jangan sampai lepas. Wah, keren. Dapat ikan tenggiri. Paman memang T-O-P-B-G-T. Teman-teman di rumah tentu sudah tidak asing lagi dong dengan ikan tenggiri. Ikan tenggiri termasuk ikan yang bersisik tipis dengan tubuh memanjang. Mereka hidup di perairan tropis dan subtropis. Mereka termasuk kerabat ikan tuna dan dikenal sebagai salah satu perenang unggul. Ayo, paman, mancing lagi ikan tenggirinya. Siapa tahu kita dapat lagi. Teman-teman di rumah doakan kami ya. Asik, dapat lagi. Wah, sepertinya rejeki kita hari ini lumayan bagus nih, paman. Kalau mancingnya dapat terus, Otan jadi semangat. Walaupun mancingnya pakai alat sederhana, tapi hasil tangkapannya lumayan. Cara ini juga tidak merusak habitat alami ikan. Hmm, saking semangatnya mancing, Otan jadi lelah nih. Laper lagi. Teman-teman di rumah juga kan? Kalau begitu, ayo ikut Otan. Kita makan olahan ikan tenggiri khas kota Tuban. Hmm, sebelum makan, kita lihat dulu proses pengolahan ikannya. Selain dikonsumsi segar, masyarakat pesisir Tuban biasa mengolah ikan tenggiri menjadi ikan asap. Setelah dibersihkan dan dipotong-potong, ikan tenggiri segar kemudian mulai di asapkan. Proses pengasapannya nggak lama kok, hanya sekitar 30 menit sampai warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Proses pengasapan merupakan salah satu teknik pengawetan ikan. Selain menjadi awet, kita rasa ikan juga akan menjadi lebih enak. Ikan tenggiri asap banyak dijajakan di pinggir-pinggir jalan pesisir Tuban. Sebagai penghasil ikan tenggiri asap, kota Tuban punya kuliner yang khas. Yaitu, ulas-ulas ikan tenggiri asap. Ikan tenggiri asap dimasak dengan bumbu dan rempahas. Lalu, agar rasanya makin gurih, ditambahkan pula santan kelapa. Masak sebentar dan jadi deh! Nyam-nyam! Aromanya manggil banget! Yuk ah, langsung kita santap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lontong! Eh, 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 tolong! Ada yang gak bisa berenang tuh! Sepertinya mau tenggelam! Ternyata itu paman nelayan Maafkan Otan Pemirsa Otan kira mau tenggelam Jadi Pisangi he Cara menjaring seperti ini Disebut juga Basoma Pakapaka Jika diartikan dalam bahasa Indonesia Basoma artinya menjaring Sedangkan Pakapak artinya tepuk Jadi disebut juga jaring tepuk Jadi saat jaring sudah dibentangkan Paman akan menakuti ikan dengan cara menepuk dengan keras air Sambil berenang menuju jaring Paman berharap ikan-ikan akan panik ketakutan Dan berenang menuju jaring Nah Ikan akan kena jaring deh Masih orisinil banget kan cara tangkapnya Hihihi Cara Basoma Pakapaka pun gampang-gampang susah loh teman Yang jelas Perlu kerjasama yang baik Antara para nelayan Takutnya jaring malah tersangkut di karang saat dibentangkan Itu disebelah situ Paman Ada yang nyangkut Jangan sampai merusak karangnya ya Paman Paman yang disampan Ayo ditarik saja Otan mau lihat nih hasil tangkapan kita Wah Ternyata lumayan juga Ada yang tersangkut Celah jaring yang digunakan juga cukup besar Hanya ikan-ikan yang berukuran cukup besar yang tertangkap Tenang aja Bayi dan anakan ikan aman deh Mereka masih bisa tumbuh besar Ini baru Paman-Paman nelayan jempolan Masih tetap menjaga dan melestarikan laut Kalian yang di rumah juga jangan mau kalah ya Nah ini dia yang otan cari Dilihat ciri-cirinya Tampaknya sesuai Ini adalah Dragon Race Face Ia banyak tersebar di daerah Indo-Pasifik Ikan ini juga tersor dengan julukan Rock Mover Alias pemindah batu Ini cocok dengan kebiasaan makannya Yang suka memindahkan batu Coba kalian perhatikan cara makannya Bro, bro Lapar akut nih kayaknya Semua batu diangkat-angkat segala Heboh banget ya dia makannya Saat membongkar batu atau koral Ia mencari siput, kepiting kecil, dan ikan-ikan kecil Ragus juga kamu Dragon Race Ngomong-ngomong soal makannya yang heboh Otan jadi ingat jenis space yang gak kalah heboh Kalau makan Penasaran kot? Ngomong-ngomong soal makannya yang heboh Otan jadi ingat jenis space yang gak kalah heboh Kalau makan dia adalah Kiklip Race Saking hebohnya dia makan Pasir dasar laut saja sampai berhamburan Makanan yang ia cari dalam pasir adalah invertebrata Seperti siput dan krustasea Kalian tahu invertebrata kan? Kalau di buku pelajaran IPA sih Artinya hewan tak bertulang belakang Seloh bro Teman otan di rumah jadi gak bisa liat kamu Kalau airnya jadi keruh bro Tapi apa gak sakit ya itu bibirnya? Jangan-jangan bibirnya besar kayak Angelina Jolie Tapi bukannya eksotis Malah bengkak Enggak kok teman Bibir tebalnya memang sudah bawaan lahir Bibirnya dilapisi daging yang cukup tebal Sehingga aman apabila terkena karang atau batu Selain bibir yang besar Ada juga jenis race yang berukuran paling besar loh teman Apalagi kalau bukan si Napoleon Bayangkan teman Panjang si Napoleon mampu mencapai 2 meter Dengan bobot dapat mencapai 190 kilogram Bro bro Kamu cocoknya jadi pemain basket Ia sangat senang berada di perairan tropis Dan merupakan ikan solitar alias penyendiri Ciri khas si Napoleon ini adalah jidatnya yang jenong Mau saingan sama otan ya Tapi terkadang jenongnya Napoleon Suka tertukar sama yang satu ini nih Homehead parrotfish Mirip-mirip ya dahi jenongnya Ia sama-sama berada di sekitar karang Untuk mencari tanaman alga Yang melekat di dasar terumbu karang Kan badan dia besar Bagaimana caranya ya Kekuatannya ada pada dahinya yang sangat keras Sehingga ia akan menabrakkan yang sekarang Untuk memudahkannya makan Gak pusing ya Hmm Adanya Homehead parrotfish Juga salah satu indikator kesehatan terumbu karang Sebagian besar kakak tua adalah Hermaprodit Saat remaja Mereka akan berjenis kelamin perempuan Namun saat dewasa dapat berubah jadi jantan Saat akan kawin Biasanya mereka akan schooling Dan membentuk suatu grup Proses kawinnya juga cukup unik Parrotfish akan mengeluarkan sel telur Dan sel sperma secara bersamaan Sehingga tampak seperti kabut Dan berlangsung cukup cepat Teman di rumah lihat gak? Coba Homehead Diberikan tanda panah kabutnya Nah itu Unik kan caranya Hei Aduh Tenang tenang Jangan emosi Semua bisa diselesaikan secara baik-baik Ada otan di sini Sebenarnya ada masalah apa sih kalian? Homehead Coba kita rewind dari awal Mana nih teman-teman otan? Katanya mau main waktu air surut Oh itu dia Teman Jangan dimulai dulu dong Tunggu otan Sudah seru-seruan saja nih Eh iya Kalian lagi cari apa sih? Batu segala diangkat-angkat Oh ternyata kalian lagi cari ikan ini Kalian pasti sudah kenal dong dengan ikan yang biasa hidup di pasir dan bebatuan ini Ya betul Ini adalah si ikan gobi Gobi memiliki jenis yang sangat banyak teman Yaitu sampai 2 ribu lebih Kalau tan harus hafal semua jenisnya Mungkin butuh waktu setengah tahun Menangkap ikan gobi ini mesti sabar Hati-hati Jangan sampai dia kabur dari genggaman Ukuran si gobi ini cukup kecil Paling besar hanya dapat tumbuh hingga 10 cm saja teman Untuk yang berukuran cukup kecil Ini salah satunya Hai fin red beded gobi Cantik juga ya motif gobi yang satu ini Apalagi ditambah tanduk yang berada di punggungnya Sebenarnya itu bukan tanduk teman Ini sih sebenarnya siripnya Namun siripnya lebih panjang dibanding bagian sirip yang lain Tapi jangan salah teman Panjang atau pendek sama saja Sirip ini tetap punya kelebihan lain teman Sirip ini juga dipakai untuk komunikasi dan juga sinyal penanda dengan ikan lain yang sejenis Seperti yang satu ini teman Cie cie Lagi pede kate nih Coba kalian perhatikan sirip punggungnya Siripnya bergerak seperti balas-membalas Seolah mereka sedang berkomunikasi Semoga kalian berjodoh ya guys Biar semakin banyak populasi kalian Gimana? Seru kan cerita otan kali ini? Tadi ada tenggiri Keluarga ikan ufres Dan juga ikan gobi Kalau mau tahu sobat-sobat otan yang lain Terus ikutin tayangan si otan Eits Tapi otan bukan sekedar tontonan ya Tapi juga tuntunan Iya Tuntunan bagi para pecinta satwa Sampai jumpa lagi Dadah Otan otan si orang utan Sahabat semua hewan Di laut, di gunung dan di hutan Semuanya berteman Otan otan si orang utan Bukan banyak ilmu pengetahuan Beraneka ragam satwa Di seluruh Indonesia Otan si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Sub indo by broth3rmax